Terima kasih telah menonton Meski begitu, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengklaim beberapa rudal Hizbullah berhasil ditembak jatuh. Namun beredar video di media sosial yang memperlihatkan beberapa pemukiman sipil terbakar. Terlihat api membakar halaman rumah warga hingga asap mengepul. Hizbullah mengatakan pejuangnya menembakkan serentetan rudal besar ke pangkalan IDF di Galilea Utara. Militan Lebanon ini mengklaim serangan itu mengakibatkan kebakaran dan beberapa markas IDF hancur. Pihaknya juga mengklaim berhasil menyerang pemukiman baru Israel yakni Mitspe Abirim dengan rudal Katiusha. Sementara kondisi detail Afif lebih mengerikan akibat serangan Houthi di hari yang sama. Serangan itu mengakibatkan ibu kota Israel Porak Poranda dan satu warga sipil tewas, sepuluh lainnya terluka. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.